Gimana cara buat dapetin res versi 4? Mungkin diantara kalian ada yang masih bingung tentang res versi 4 ini Gimana cara buat dapetinnya? Atau mungkin kalian baru denger tentang res versi 4 ini? Well, kalem cuy Karena di video kali ini aku akan nunjukin tutorial dari awal sampai akhir Chill Oke lah, tanpa bahasa-bahasa lagi Mendingan kita langsung gasin ke bagian tutorialnya Oke, jadi pertama kalian harus ngalahin dulu rip indra Sekali aja Kalau misalkan kalian udah pernah lawan rip indra Gak usah dilawan lagi Jadi kalau misalkan kalian udah ada di tahap narik lever Berarti kalian bisa skip ini cuy Gak usah lawan rip indra lagi Kalian bisa skip sampai tahap pas mau narik levernya Kalau misalkan udah lawan rip indra Kalian ajakin ngomong batu yang ada disini cuy Kalau misalkan kalian udah selesain dialognya Kalian tinggal pergi ke bagian grid 3 aja Yang paling atas Abis itu pasti ada dialog-dialog lagi Abis itu kalian tinggal balik lagi aja ke tempat yang mineral tadi Atau yang di bagian kayak ngomong sama tembok ya Harus ya, kalau misalkan kalian ada di tahap ini Kalian tuh harus nunggu dulu fungun buat ngobrol sama temboknya cuy Oke, kita akan langsung gasin ke bagian tahap selanjutnya Dan yang paling sulit Lah, emang sulit beneran bang Ya liatin aja co, aku sampai 5 jam buat nyelesain tahap ini Jadi pertama kalian cari mirror fractal dulu aja Cara buat dapetin gimana? Kalian tinggal lawan Dove King Kalau gak tau Dove King apaan Dove King itu dispawn dari hasil Sweet Kalis Sweet Kalis itu apaan? Sweet Kalis bisa didapetin dari hasil nyatuin Antara Kalis biasa sama Kokoa Cara dapetin Kokoa gimana? Ya kalian baku hantap aja sama yang di pulau katakuri Udah itu aja sampai dapetin Kokoa sebanyak-banyaknya Semua NPC Diplo itu bisa ngedrop Kokoa Jadi kalian tuh ya gak usah khawatir lah Abis dapet fractal mirrornya Kalian harus nyari Mirage Island Pas lagi Full Moon Dan kalian tuh harus bener-bener pas banget waktunya Karena ada kemungkinan Kalau misalkan kalian nemu Mirage Island Tapi Full Moonnya masih belum Ya Mirage Islandnya bakal ilang duluan Imagine Kalau kalian udah nemu Mirage Island pas lagi Full Moon Kalian tinggal pergi ke tempat paling atas Di titik paling atas yang ada di pulau Mirage Island Lalu kalian jumbulannya Abis itu kalian tunggu sampai bulannya tuh nyala Literally terang gitu loh Kayak mantulin cahaya dari fractal mirrornya Kalau misalkan udah nyala Kalian harus nyari gear Yang tempatnya tuh ya gelap banget Jadi aku saranin buat kalian yang pengen nyelesain tahap ini Aku saranin tuh ya jangan sendirian Kalau misalkan sendirian bakal susah banget sih harusnya Kalau misalkan kalian udah nyelesain tahap ini Berarti kalian udah bisa ya napas tenang dikit lah ya Karena tahap yang susahnya udah berkurang satu cuy Oke kita langsung gasin ke tahap selanjutnya Yaitu Kalian harus pergi ke atas grid 3 Nah di bagian ini yang lumayan sulit Karena kan kita kan butuh 3 orang Berarti kalau misalkan kalian orang yang no lab Dan gak punya temen buat mabar Ini bakal sulit dari biasanya cuy Jadi intinya kalian harus punya 2 temen kalian Yang solid dan terpercaya Karena kalian kalau misalkan udah nyelesain trialnya duluan Temen kalian gak bakal kalian bisa bantu cuy Jadi kayak kalian duluan Terus ntar temen kalian gak bakal bisa dibantu sama kalian Pokoknya kalian harus siap-siap jadi orang egois Oke kalau misalkan kalian udah punya 2 temen Dengan race yang berbeda Misalkan kalian Ming Terus temen kalian pake Cyborg dan juga Gol Ingat ya cuy Race nya tuh harus beda Kalau misalkan sama Kayaknya bakal bentrok gitu loh Nah kalau misalkan kalian udah stand by 3 orang Dengan 3 race yang berbeda Kalian tinggal tunggu full moon aja Aku saranin kalian beli PS lah Untuk masalah ini Karena kalau misalkan di public Itu tuh gak bakal bisa kalian atur cuy Karena kalian pasti ketemu orang-orang random Bukan temen-temen kalian doang gitu kan Yang bisa join Buat kalian yang baru nyalain private server milik kalian Posisi bulannya tuh ada di bagian setengah Atau 2 per 4 Karena kan fase bulan kan ada 4 ya Yang pertama tuh ada bulan sabit Yang kedua tuh bulan yang setengah Abis itu setengah lebih dikit Baru full moon cuy Kalau misalkan kalian di private server Pertama-tama itu ya Kalian bakal langsung dapet fase yang setengah Jadi kalian harus sabar dulu Nungguin setengah jam buat sampai ke tahap full moon Nah kalau misalkan udah full moon Kalian tinggal siapin temen kalian yang tadi Buset siapkan temen 2 biji Tambahkan garam secukup Nah kalau misalkan temen-temen kalian juga udah pada ready Kalian tinggal tarik levernya Lever yang tadi Abis itu kalian tinggal masuk ke tempat trialnya Ingat cuy Darah keturunan Ingat cuy Kalau misalkan kalian pake fishman Kalian tuh perginya ke race fishman Jadi setiap race itu ya trialnya tuh beda-beda cuy Nah khusus buat kalian yang lagi pake race fishman Berarti kalian akan langsung lawan si bis Jadi sebelum trial Kalian siapin dulu skill yang bisa ngedamack si bis Kayak misalkan fruit yang bisa nyerang-nyerang jauh Terus pake swordnya yang mungkin kayak CDK lah Terus kayak siswi lah Pokoknya yang bisa ngedamack si bis lah Nah disini sisi yang paling egois Karena ketika kalian udah nyelesaikan trialnya Dan temen-temen kalian juga udah nyelesaikan trialnya Kalian bertiga tuh bakalan gelut atau baku hantam Kalau misalkan kalian menjadi orang yang terakhir berdiri Atau last man standing Dan temen-temen kalian juga udah kalian bunuh semua Dan udah kayak rata semua Maka arwah roh dan jiwa dari temen-temen kalian Akan menghantui kalian Enggak cuy China cuy Kalau misalkan udah ngebunuh temen-temen kalian Temen-temen kalian tuh bakal berubah jadi cahaya Sebagai petujuk buat masuk ke tempat naruh gearnya Jadi kalian tinggal pergi ke tempat yang biasanya kayak Requiem itu loh cuy Yang ada tangga Terus ada Red Hat Essence-nya Kalian tinggal manjat tangganya Terus kalian tinggal masuk aja ke tempat buat naruh gearnya Nah ini yang menarik cuy Karena kalau misalkan kalian gak tau Untuk gear pertama sendiri emang kalian udah bisa berubah cuy Tapi untuk di bagian skill-skill pasifnya Kayak misalkan kalau misalkan Fishman kan kalian bisa kayak kebal Kalau misalkan Ming kalian bisa bikin tornado Nah kalau misalkan kalian baru naruh satu gear Berarti kalian cuma bisa berubah doang tanpa bisa ngeluarin skill apapun Jadi gak ada efek Kalau misalkan kalian perhatikan disini tuh Ada lima buah gear yang harus kalian butuhkan Buat dapetin yang bener-bener full race versi 4 Yang bisa ngeluarin skill apapun itu cuy Jadi kalian butuh lima biji full moon Buat bener-bener nge-full awaken versi 4 Kalau misalkan temen kalian udah muak duluan Ya gitu lah resikonya cuy Kalau misalkan kalian pengen dapetin dari versi 4 ini Kalian tuh harus ngorbanin persahabatan dan solidaritas kalian Tapi sebelum itu ada yang terewat nih cuy Kalau misalkan kalian sekarang udah ada di tahap Udah ngebantai temen-temen kalian Terus udah dapetin gearnya Kalian sekarang ngomong ke bagian redhead essence-nya Pasti kalian disuruh buat training more kan? Ya gak sih? Buat latihan dulu untuk mengendalikan kekuatan race awaken ini Buat kalian yang gak ngerti cara latihannya gimana Kalian itu harus kayak banyak-banyakin nge-transformasi kalian jadi awaken Itu yang pertama Kalau misalkan di pengalaman ku aku lima kali nge-awaken gitu loh Nge-transformasi itu baru bisa nyelesain teka-teki yang redhead essence ini cuy Tapi ada teori lain yang berpendapat bahwa kalian tuh harus mempertahankan mode race awaken selama mungkin Pokoknya semua teori tadi tuh ya berhubungan sama sering-sering ngegunain skill yang awaken-nya Sampai ke tahap kalau misalkan kalian ajak ngomong si redhead essence-nya Maka kalian tuh harus kayak ngebayar seribu fragment Atau gak seribu maratus fragment Pokoknya harus ngebayar fragment cuy Nah kalau misalkan kalian udah ada di tahap ini Berarti kalian itu udah bisa dapetin transformasi yang Apa namanya? Yang upgraded version-nya Ingat cuy Kalau misalkan kalian ada di tahap ini Berarti kalian itu baru dapetin gear 1 biji doang Kalau misalkan kalian udah punya gear 2-3 biji Berarti kalian tuh udah bisa ngeluarin skill dari race awaken-nya Oke simpel kan? Intinya gitu aja sih buat dapetin transformasi 4 Sisanya ya masih ya sama-sama aja gitu loh Dan juga sorry banget Harusnya ini video di upload pas jam 12 siang tadi ya Tapi aku ya tadi turu Karena emang ngantuk banget cuy Belum tidur dari kemarin gitu kan Jadi emang harus tidur dulu tadi Kok jadi gitu aja? Singkat banget kan? Ya pokoknya kalau misalkan suka ya tinggalkan naik dulu aja gitu kan Setelah sama-sama Dan kita ketemu lagi nanti di hari apa ya? Di hari minggu deh ya Kita akan streaming lagi cuy Karena ya you know what I mean kita akan coba untuk nge-push terus BF Dan juga buat 2 orang ini yang di separate ini cuy Karena mereka berdua tuh udah ngebantu buat nyesain puzzle yang ini Literally udah ngebantu cuy Mereka tuh udah jadi tumba soalnya Gila banget anjir Oke gitu aja Stay with us semua Dan see you guys in the next video Lagi cuy Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax